Kita mau belajar roasting nih sama Mas Teguh Mas Teguh dari Tadi Pagi Kofi Roastery Sebelum videonya dilanjut Jangan lupa buat like dulu Dan subscribe Dan bunyikan loncengnya Kalau misalnya belum dingin Terus jangan lupa juga Kasih komen dong di bawah Sini Al Altair Sini ayah mau dipakai dulu ini ya Mana anaknya di bawah gak? Om Didi Udnolid Terus tanya-tanya buat Om Didi Sama istri Lagi sholat Gak sekalian aja Jelas kita ukur dulu Saya terbaru berharap sih bisa dilakukan Paling jelas sama sekali Atau mungkin dari Indonesia Nanti akan bisa Jangan lupa di sini Itu penyakitnya Keuangan bagaimana memperoleh masalah kopi di sini Mungkin kan sama ada itu Enak ya Boleh kan ada di sini Karena ke kedai kopi di sini ya Kita bisa sama-sama kita bicara masalah kopi Karena dengan perkomfortasi ini Kita nanti bisa terbuka Kehidupan Tidak aman Kita ukur dulu density atau kepadatannya Kita nanya gampang Nah ini Boleh ditulis dulu Bisa gitu Bisa dipulai Oke Rumusnya density 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 Sama dengan Volume Volume Eh sorry Masa Oh masa Masa Dibagi volume Masa dibagi volume Dikali seribu Dikali seribu ya Ya Oke Oke di sini tadi 300 gram Tapi di sini adanya Volume nya 400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 Berarti masanya Ya Masanya 300 Dibagi 400 400 400 410 410 ya Jadi 410 Dikali Dikali Seribu Nah Berapa tetap 1 Ini bukan 50 Tapi 300 Wah 300 300 300 Dibagi 400 Dikali seribu Nah 700 750 750 750 Densitinya Ini disebut sebagai High density High density Kalau yang Low Berapa Low itu Di bawah 650 Oh ini high Kalau di bawah 650 650 Low Oke Maksudnya apa High atau Low density Kita bisa menentukan Kira-kira Panas Seberapa panaskah Kita memulai Roasting Seberapa panas Memulai roasting Ya ibarat Kalau kamu masak Fesikan Kan nunggu minyaknya Panas dulu nih Nah Kayak gitu juga sama Kita tunggu juga Ini panas Tapi seberapa panas Seberapa panas Derajatnya ya Betul Diukur dari Kedan airnya Dan kepadatannya Semakin besar Kedan airnya Berarti semakin panas dong Ya betul Nah semakin kering Semakin Semakin Rendah Kalau ini kan High ya Jadi Agak lebih panas Gitu ya Ya betul Kalau ini kita mulai Di 195 Sampai 205 derajat 195 Sampai 205 derajat Derajat Oke Temperaturnya Oke Berarti kita harus Tunggu ini Sampai Sampai 200 Berapa tadi 95 Sampai 200 Sampai 200 200 Oke Saya rancangin dulu Sambil nunggu Dia naik Disesuai Dengan Penggiran kita Di 200 Saya akan Perkenalkan Part-partnya dulu Oke Ini hopper Hopper Ini boleh dipengar dulu Oke Oke Ini hopper Fungsinya untuk masukin green pin ya Pada lampeng Kemudian untuk bukanya Ini bisa digeser Oke Nah untuk tutupnya Tutupnya tadi di atas Boleh coba Silahkan Oke tutup Oke Ayo 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 Gimana sih Oke Nah Bisa ya Nah kemudian kita bisa buka tutup Airflow nya Itu airflow nya ya Untuk apa Untuk membuka suhu panas yang ada di dalam drum Oke Oke Ini posisinya ngebuka Ini posisinya tutup Buka Buka ke bawah Ini tutup Ini buka Coba Oke Ini buka Tutup Tutup Oke Kemudian Checker Untuk ngecek green pin nya Nah Bisa diputar Ditampung Dilihat Oke Cukup kayak gini aja Ya jangan lalu kayak gini Apalagi dicium Biasanya kan kayak gitu ya Seru-seruannya kayak gitu ya Tapi kalau dicium nanti karbon dioksida yang dihirup Oke Kurang bagi kesehatan Dan Ini banyak keluar Masuk udara Panas maupun dari luar Jadi cukup ngeliat warna ya Gini aja Masukin lagi Saya checker ya Oh iya checker Lepas Tampung Lihat Lepas Buang ya Tampung Lihat Oh oke Tampung ini ya Buang Tampung Lihat Kalau normalnya Oh gitu ya Oke Sekarang coba Silahkan Oke Tutup Berapa kali? Tiga kali Oh sampai tiga kali? Ya Tiga kali Kenapa harus tiga kali? Nanti gini misalnya Oh saya mau ngecek Apakah dryingnya sudah selesai semua Iya Lepasnya kita lihat Oh warnanya masih hijau Kita buka lagi satu lagi Oh yang ini kuning Oke Oh yang ini kuning Banyakan kuning Berarti semuanya kuning Oh iya Berarti belum Terlalu rata Tapi kalau sudah tiga kali kuning Wah kuning semua nih Berarti rata kuning Oke Ya Contoh Setelahannya kayak gitu Kemudian Ini Caranya buka atau caranya rilis Buka kuncinya Kemudian Buka kuncinya gimana? Nah kutub Oh gitu ya Baru rilis ya Betul Tapi sebelum rilis Cooling binnya dinyalain dulu Cooling down ya? Cooling bin Oh cooling bin Di sini ya? Iya Oke Gitu ya Kemudian ada kompor Nah ini kompor Untuk ngecilin Kesini Yang lain atau gedein Kesini Oke Tapi jangan cuma puter-puter doang Harus lihat apinya Harus sambil lihat apinya Keputin apinya Nah coba sang gedein Oh sini yang dilihat apa nih? Terlalu besar Oh oke Tidak kecilin Jangan terlalu kecil Yang sedang tuh yang kayak gimana? Nah yang sedang Tapi ingat ya Lihatnya di api Bukan di knop Bukan di knopnya ya Ya Oke sampai situ paham? Sekarang kita masuk ke Termometer Di sini ada dua termometer Ada suhu drum Ada suhu Beans Suhu drum Suhu beans Nah tadi pengen suhu berapa? 200 Nah yang jadi pengen itu adalah Suhu beansnya Ini suhu drum Nah ini suhu beans Itu suhu beans 200 nya adalah di suhu beansnya Oh Jadi kita akan selesai di suhu beansnya ya Suhu beans Ini suhu beans Ini suhu drum Oh Ya Dan ini kita tersambung dengan Aplikasi artisan Jadi buksinya ini untuk apa? Untuk melihat data Bukan Bukan Biar keren aja Biar keren aja Pake ada Oh ini buat Supaya Kalau berikutnya Sama lock nya ya Apa Gitu nya ya Atau ngecek Atau nge track Kira-kira perubahan suhunya Kayak gimana Oke Kayak gitu Oke ya Yuk sekarang kita naikin dulu Green-green nya ke atas Ini udah masuk? Belum Belum Kita naikin dulu aja Naikin dulu ya Kan belum dibuka Emang gak ya? Belum dibuka ya? Oke Sekarang kita tutup Airflow nya Supaya panasnya naik Tutup airflow nya? Ya full Bisa Oke kita hitung undur Kita tunggu di 200 200 1 Sudah mulai naik Yang merah apa? Yang biru apa tuh? Yang biru beans Oh yang biru beans Yang merah drum Yang merah drum ya Yang biru ini Yang merah ini ya Ada lagi yang Kuning sama yang biru Delta Delta Bean Temperature Ini sebut ROR Apa tuh? Nah R itu seperti Semacam speedometer Kecepatannya Kecepatan kenaikannya Contoh disini disini berapa? 33 Berarti naiknya 33 derajat per menit 33 derajat per menit Oke 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 udah sabar apa? 189 Nunggu 10 lagi Oke 185 tangan udah siap Disini Ya Betul ya Udah siap siap 189 Oke rilis Semua ya Tutup Tutup Ayo Ayo Bisa Oke Ada gejolak Ada gejolak Oh turun ya Masalah Ini biasanya Diakibat oleh Statis Ini Masnya Di 200 Oh di Lepon Ini masnya di 207 Rilisnya Kita misalnya 200 ya 200 Biasanya dia akan langsung turun Drastis Karena Suhu yang ada di drum Akan Mulai berkurang Karena Kadar air yang dimiliki oleh Green Sebaliknya Ketika sudah di drum Kadar air dalam green bean Perlahan-lahan akan Lepas Ya Karena panas yang ada di Masya Di drumnya Sehingga Dia akan kembali naik Yang disebut sebagai Turning point Turning point Nah di turning point inilah Kita mulai Melakukan style roasting Gaya roasting Oke Gaya roasting cuma kita Nggak membahas Itu ya Itu udah turning point gitu ya Nah ini udah turning point Biasanya di menit Di detik 40 sampai 2 menit 40 sampai 2 menit Kita di detik 51 Nah turning point ini Barulah kita lakukan style roasting Bukan level roasting ya Style Style roasting Pengen manis atau pengen apa Kalau level kan medium Light Kalau kita style roasting Style roasting itu minimal ada 2 Ada 2 Ada fast ada slow Fast sama slow Cuma kita pake yang ketiga Apa tuh medium Bikinan saya sendiri Oh gitu Namanya style ATG ATG Asal tidak gosong Jadi kita yang penting Enak dulu aja Oke Ini dia Sudah menunjukin Penurunan Dan mulai naik lagi Dia mulai naik lagi Di pasta warna hijau ini Ini disebut sebagai dehydrasi Dehidrasi Di dehidrasi ini tidak ada proses apapun Hanya pelepasan kalor saja Oh oke Dan pelepasan kadar air saja Nah ketika kita masuk ke dalam pasta yang warna kuning Kita masuk ke yellow nya Yellowing nya Di sini sudah mulai proses kimiawi Mulai dari gula Glukosa Glukosa Itu akan mulai muncul Biasanya akan merasakan wangi-wangi Itu udah mulai kuning tuh ya Gak mulai kuning Wangi-wangi gula Tapi Ini kan hanya catatan temperatur Kita mesti cek Apakah sudah kuning semua atau belum Oke Yuk coba cek Terus Sampai warnanya kuning Kalau udah kuning waktu Terus Sampai warnanya kuning Sampai warnanya kuning Sampai warnanya kuning Sampai warnanya Sampai warnanya Sampai warnanya kuning Nah kalau gak ada Langsung yang lama Mereka warnanya kuning Buang Langsung lama Oh Banyak kan Hahaha Ramai Lalu itu kolam kolam Iya kalau sudah cek Tentu sudah menguning Sampai warnanya kuning Sampai warnanya kuning Iya Sampai warnanya kuning Sampai warnanya kuning Sampai warnanya kuning Dek Sampai warnanya kuning Selamat tinggal Kira-kira first cracknya di menit beberapa First cracknya kelihatan dari situ ya? Ini first crack Oh iya Cagih kan? Iya iya Biar kalian juga Oke Jadi first cracknya katanya di 6 menit Ini akan masuk ke dalam fase yang warna cokelat atau browning Nah disinilah kita sudah mulai menentukan level roastingan kita Kalau misalnya habis first crack itu biasanya live Agak lama sedikit, medium Agak lama lagi Sudah Agak lama lagi Bion drug Gosong Gosong Ya Dan kita ingin sekitar di menit ke delapan Menit ke delapan Menit ke delapan Cuma kita menikah 13 Oh Tadi terlalu Terlalu tinggi Terlalu lama Terlalu rendah Terlalu lama Kita naikin seluruhnya Naikin seluruhnya Nah dan lancar apa? Naikin ini Naikin ini Seberapa banyak? Seberapa banyak? Sedikit aja Terlalu Login Dan naik lagi Dia bilang dengan sebuah yang tadi Itu first cracknya di 18 menit terlalu lama Naikin lagi Naikin lagi? Belum Dia kan lagi naik Oh iya iya Nah kecuali udah mulai mau turun lagi Naikin lagi Lagi mentok Yuk naikin lagi Naikin lagi Naikin lagi deh Nah Wah Lewat Ha gimana tuh? Minus Kalau dinaikin lagi Nah Wah Lewat bener Hah gimana tuh? yang merah kan drum? yang biru? green kalau yang biru ini? itu kecepatan oooh jadi dia harus siapkan dirimu sudah ya? sudah siap dia? air sudah siap? oke kita kanan, 3,2,2,2 ya boleh, nanti ya nah ini terlalu cepat malah tapi gak apa, coba kita lihat masih di pescepat di V8 cuman karena dia masih naik terus kita turunin mas turunin air flow nya? gitu ya? ya, kayak dia turunin ini tuh di ininya yang ini ya? ya oke, karena sudah mau masukin ke bronik ini tuh kayak mas mas kecilin apinya mas? kecilin apinya? oke, ini tuh kayak gini nah, biasanya bahkan bunyi peletek-peletek berarti sudah hampir matang udah hampir matang harus tiga kali? harus cek ya, harus tiga kali harus terus sampai level yang mas inginkan ada standar warnanya gak sih mas? ada maksudnya ada panduan maksudnya kalau ini berarti medium yang ini light gitu ada ada tapi itu pakai kira-kira mas oh, makasih ya, kalau mau pakai alat namanya alat agronmeter nah, itu lebih lebih rendah nilai agronmeter nya itu lebih dark lebih rendah lebih dark gitu ya agronmeter aktron pakai G, aktron ini ini medium aja kali ya? maksudnya medium? kalau medium biasanya rasanya kayak gimana? rasanya lebih seimbang sih lebih seimbang lebih beras, lebih kompleks ya kalau light dia lebih asem ini yang I, yang yang dari asem C, terlalu dengan sosmed IG belum ya? belum lalu terlalu 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 mas belum belum selama dia belum sampai lewat gini dia gak akan gosong lewat atau lewat? lewat birunya lewat ini gak akan gosong oh gitu yang warna merah pink itu ya? iya, warna dirunya gak gosong academy terlalu terlalu tenaga ya dia pasukan abong nah belum mulutnya sudah mas udah udah kali ya udah keinginan ya oke buka kuncinya angkat waduh mantep warnanya rata warnanya rata nah roostikan yang baik itu ketika emas rilis tadi berapa derajat 2211 derajat yang baik itu dia harus di cooling down selama 30 detik turun menjadi 175 derajat jadi turun drastis oh 175 ya tapi dalam waktu 30 detik 30 detik ini udah turun belum ceknya masih di sini juga pakai tangan aja kalau bisa dipegang berarti udah dingin udah seluruh ruangan ya kan bisa dipegang kan iya karena kalau aslinya panas banget karena pakai guling-guling jadi sudah bisa dipegang dan sudah dingin udah dingin gitu ya oke jadi ini saya lihat bagus rata udah jadi rooster wah udah bisa beli mesin roasting ya tapi jangan senyum dulu lihat dulu apakah ini matang bener-bener atau belum nah dicoba lagi kita buka rata sampai dalam rata rata rasanya gimana coba makan enak-enak ada semaksinya ya kita racing dulu jangan langsung dimakan semalam dulu nanti besok boleh dikonsumsi kenapa ada proses digasingnya semalam ya nanti kasih tahu ke temen-temen tuh cobain kalau enak bilang ini roastingan saya sendiri oke kalau enak bilang ini masih nyala ya masih nyala di nggak dimatin jangan dimatin Oh jangan dimatin sampai suhu ruangan jadi sampai suhu ruangan aja pokoknya nggak bisa sampai suhu ruangan kalau belum matiin oke oke nanti aja pas sudah selesai packingnya kita matiin nanti cobain ya Mas Mas Widam Mas Widam Oke siap lihat Sudah bisa kita mulai setelah pulangnya di rumah ada gilingan ada gilingan manual Oke Oke gitu dulu Kita belajar hosting Balik lagi nanti Dengan berbagai pengalaman kopi lainnya